bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber dakwah ofisial lah ini ada berita terbaru masih masalah pemilu masih masalah kecurangan pemilu 2024 oke nah berapa-apa langsung saja kita melihat beritanya let's go dinasti atau keluarga dinasti oke untuk menjadi pejabat meneruskan jabatan bapaknya ayahnya saudaranya ibunya itu sebenarnya di dunia manapun tidak ada larangan ah betul yang dilarang itu kalau direkayasa orang tidak punya kapasitas untuk menjadi pejabat dicarikan jalan no kange hukum no kange konstitusi keluarga presiden Joko Widodo yang masuk dalam bursa politik lokal atau politik nasional tapi juga ada upaya lain yang menjadi kritik dan juga konser mulai dari RUDKJ dimana salah satu pasalnya adalah supaya nanti bisa gubernur itu dipilih presiden langsung kemudian juga gak ada hubungan gak ada hubungan gak ada hubungan ini sentimen juga mendapat lain bahwa itu juga ada begitu itu kritiknya nyata di masyarakat terkait dengan itu juga juga menjadi sentimen yang masuk dalam kenapa akhirnya dinasti politik ini nyata adanya parah pasalnya jauh kok bagaimana Pak Habib apa hubungannya ya undang-undang RKJ itu belum dibahas bos ya itu bos dari semua partai mengatakan gubernur RKI akan dipilih oleh rakyat secara langsung kenapa Anda kaitkan dengan politik dinasti apa hubungannya ini kan jaka sumbung gitu loh parah parah ini kemudian saya mau mencoba memberikan garis merah begitu tidak hanya secara persornya saja yang kemudian masuk dalam bursa tapi ada juga sentimen-sentimen lain Bang Habib gak ada hubungannya karena itu undang-undang teksnya saja belum ada RU itu gitu loh dan semua partai yang mengatakan akan dipilih langsung oleh rakyat apa hubungannya tapi kali ini enggak enggak maksudnya ini tidak hanya secara persornya saja atau keluarga dari presiden Jokowi Dodo saja yang kemudian ini menambah sentimen lagi terkait dengan dinasti politik tapi ada sentimen lainnya yang coba saya bawa begitu Mas Habib Bang Habib nah ini selain UDKJ karena memang saya dikatakan enggak ada hubungan adalah mempunyai posisional yang sangat strategis karena tingkat kepuasan publiknya 82% melebihi dari elektabilitas partai jadi hati-hati ini capres-capres kalau mau jauh-jauh dengan Pak Jokowi ya sudah hasilnya tahu sendiri jadi ini saya menjujur ini bagi capres-capres yang memenang maka baik-baiklah kalian dengan Bapak Presiden Jokowi tapi kalau capres yang membuat antitesak dengan Pak Jokowi ya silahkan hasilnya juga akan ketahuan kenapa? ini bukan bukan kata saya nih kata Sorbeni Bang Jayadi disitu ada mengatakan juga bahwa apakah setuju Presiden ke depan itu melanjutkan program Pak Jokowi 65% setuju kan kira-kira begitu jadi kalau setuju kemudian ada capres yang membuat tidak setuju dengan perudan Pak Jokowi itu sama dengan membuat wayam naun naun maun itu kira-kira itu dalam ilmu basic training di HMI itu gali lobang untuk kubur sendiri-sendiri peran Bapak Presiden Jokowi ini bukan dia mau cawe-cawe jadi hilangkan pemikiran bahwa mau cawe-cawe ini yang membutuhkan itu bukan Bapak Presiden Jokowinya capres-capresnya ini yang membutuhkan dukungan Bapak Presiden Jokowi bukan Bapak Presiden Jokowi yang mau cawe-cawe gak ada kenapa? karena capres-capres ini sadar bahwa figur Bapak Presiden Jokowi dengan tingkat kepuasan publik 82% ingin sangat menentukan siapa yang akan bisa memenangkan pertarungan ke depan selain kerja selain kerja kerasnya dan Allah subhanahu wa ta'ala ada Mas Gibran disitu yang surveinya lebih tinggi daripada Pak Erlangga nah itu coba lihat itu lebih tinggi daripada Pak Mahfud nah ini mungkin saya sedikit memberikan ulasan ya jadi saya dulu Direktur Pemenangan TKN Pak Jokowi untuk anak muda pada 2019 pemilih usia 17 tahun sampai 40 tahun itu 50,4% dari total pemilih sekarang ini pemilih 17 tahun sampai 40 tahun itu 53% dan pemilih 17 tahun sampai 50 tahun itu 60% artinya apa yang saya sampaikan Wakil Presiden ke depan ini juga menentukan usia jadi jadi usia di bawah 40 atau di bawah 50 tahun ini sangat menentukan untuk Pemenangan Capresnya dan saya lihat Pak Agus Hari Murti itu punya peluang karena usianya masih di bawah 50 tahun kalau yang usia kalau yang usia-usia pemilih ini penting ini ini penting ini jadi bukan hanya persoalan Jawa luar Jawa atau Indonesia nasional tapi juga usia ini penting di di apa ya di survei saya pikir itu saya pikir itu kata akhir saya adalah baik-baiklah kalian para Capres dengan pemimpin yang punya tingkat kekuasaan publik 82% demokrasi yang baik hampir 100% cita-cita itu diminta oleh masa depan kita bersatu kenapa itu menjadi penting karena tanpa itu kekuasaan jahat ini akan berlangsung sampai 20 tahun tadi yang disampaikan 20 tahun mereka sudah siapkan kenapa 20 tahun kenapa nggak 30 tahun saya nggak tahu tapi yang jelas mereka sedang mempersiapkan rencana jahat untuk menguasai Indonesia selama-lamanya semua dinasti kita jangan cari yang negatif lah cari yang positif Pak Prabowo ingin berbakti apa salahnya Pak Prabowo iya kan saya juga dinasti saya anaknya Sumitro cucunya Margono saya saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia kita dinasti merah putih kita dinasti patriot kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa salahnya apa kenapa tidak saya kepian betul di antara ada dua masalah di dalam password pilpres kita nomor satu jumlahnya bukan tiga pasang ternyata itu nomor satu ini serius banget yang kedua salah satunya secara hukum bukan hanya secara etik tidak layak menjadi paslon jumlahnya bukan tiga pasang dikarenakan di luar tiga pasang itu ada satu satu peserta yang rajin membagikan bansos yang menggerakkan aparat dan lain-lain ini peserta ilegal pilpres 2024 namanya Jokowi Dodo ini satu satu lagi masalahnya adalah 02 dari sejak sudah tidak bisa diterima secara hukum sebagai peserta sekali lagi kita tidak bisa biarkan ini tidak bisa biarkan ini terlalu naib maka saya dengar saya dengar belum tentu benar ini saya dengar baik 01 maupun 03 itu ternyata punya sikap yang kurang lebih serupa dalam beberapa hal yang pertama bersepakat bahwa presiden tidak bisa dibiarkan yang kedua bersepakat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum 2024 wabil khusus pilpres 2024 cacat proses dan hasil karena itu hasilnya harus ditolak dan yang ketiga bersepakat bahwa paslon yang tidak memenuhi syarat hukum tadi yang keberadaannya melanggar kaedah hukum tadi maka harus didiskualifikasi menurut tempat saya dengan tiga lampu sorot ini maka definisi kerja setiap warga negara yang terpanggil adalah bersama-sama mengepung ketiga agenda itu dengan cara beradab untuk membuat Indonesia yang menang dan bukan hanya satu keluarga saja jadi dengan demikian masuk akal dari jika tadi itu mengatakan kita harus susun agenda masuk akal bahwa agenda jangka pendeknya adalah menghentikan kebrutalan pemilu kebokrokan pemilu berusakan pemilu dan lain-lain 2024 dengan segala konsekuensinya dalam jangka pendek dalam jangka pendek tidak hanya paslon 01 dan 03 yang harus bergerak lewat permohonan atau gugatan menurut hemat saya inilah saatnya hak angket memang harus digunakan dan sekali lagi untuk mempertebal menggarisbawahi apa yang saya sampaikan berulang-ulang di dalam konteks hak angket itu harus segera dibentuk pansus untuk bekerja dalam waktu yang berjangka pendek mentransparensikan seluruh kerjanya dalam siaran langsung yang kita ikut terlibat bukan hanya menonton ikut terlibat di dalamnya dan dengan itu maka dalam waktu yang cukup waktu yang ada sekarang kita bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan rumah besar tadi hak angket jangan terlalu khawatir pasti sekarang ini ada banyak sekali berita rumor yang mengatakan bahwa lima partai pecah dan seterusnya asumsikan saja bahwa setiap pihak memang sedang bertarung dan berusaha membuat lawannya masuk ke angin pasti dan dalam pertarungan yang semacam ini pasti semua orang menyuarakan apa yang sedang mereka kerjakan jangan terganggu tetapi saya yakin kelima partai ini akan solid pada akhirnya sehingga hak angket itu bapak ibu sekalian ujungnya adalah ini kaitan dengan pemajulannya ya supaya saya perjelas ujungnya nanti adalah penggunaan hak menyatakan pendapat yang merupakan hak DPR hak menyatakan pendapat ini kalau targetnya pemajulan maka bunyinya kurang lebih adalah Presiden Joko Widodo sebagai penyelenggaran negara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal sekian ayat sekian pasal sekian dan seterusnya dan dalam konteks itu melakukan pelanggaran terhadap sejumlah Undang-Undang berikut Undang-Undang nomor sekian dan seterusnya itulah yang disebut hak menyatakan pendapat maka hak menyatakan pendapat DPR ini ketika disahkan di sidang paripurna DPR bisa dilanjutkan menjadi klausul pemakzulan dengan diajukan secara materi ke Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dikasih waktu selama-lamanya 90 hari untuk memprosesnya secara materi sampai kemudian mereka ke kesimpulan atau keputusan apakah memang pernyataan pendapat DPR itu secara materi bisa diterima maka jika itu yang dijadikan putusan MK berlanjut ke MPR dan MPR punya waktu selama-lamanya 30 hari untuk menyelenggarakan sidang istimewa meninanlanjuti itu tentu tidak mudah membuat dengan dengan serta-merta kita bisa menang tidak karena diperlukan hitung-hitungan itu nanti prop Ikrar juga bisa menceritakannya lebih detail tetapi intinya adalah saya yakin dengan kita sebagai warga negara terlibat sangat aktif di mana-mana oke maka saya yakin suasana akan berbeda dan jangan lupa hitungan orang seringkali hitungan matematika terlalu sederhana 314 orang itu anggota DPR dari 5 fraksi 01-03 itu kurang 70 orang untuk menggolkan hak menyatakan pendapat jadi kurang 70 orang untuk menggolkan sidang yang 2 per 3 anggota DPR hadir lalu kemudian 2 per 3 dari yang hadir nah itu sudah terpenuhi kalau 2 per 3 yang hadir dari 5 partai ini sudah cukup 2 per 3 yang hadir bisa mengesahkan paripunna kuncinya adalah tambahan 70 orang itu ya ini bukan soal strategi yang harus disembunyikan karena saya tahu ini sedang dikerjakan oleh banyak pihak nih sekarang ini stok anggota DPR dari Golkar anggota DPR dari PAN anggota DPR dari Gerindra anggota DPR dari satu lagi Demokrat yang mungkin untuk memiliki kewarasan yang sama dengan kita sedang tersedia banyak siapa mereka mereka yang incumbent di DPR sekarang dikerjain dan tidak lolos di pemilu 2024 dan mereka tahu betul betapa brutal yang dikerjakan ke mereka sehingga mereka tidak lolos brutal mereka sepaham kok dengan kita logistik saya yakin sekarang tersedia logistik kok untuk menggalang itu dan saya yakin banyak yang mau melawan Jokowi dengan cawe-cawe menyediakan logistiknya banyak kok para pejuang yang sekarang sangat bersemangat melakukan ini jadi Bapak Ibu sekalian pelihara semangat terus optimis berbaik sangka sama proses dan hasil bahwa ini akan berujung sesuai dengan yang kita targetkan Indonesia menang demokrasi selamat memang sudah selamat dan pansus yang nanti dibentuk di dalam kerangka keangket itu beberapa ketentuannya membuat itulah pilihan yang terbaik nomor satu pansus ketika disahkan oleh rapat paripurna DPR sudah ditentukan rentang waktu bertugasnya jangan dibikin panjang karena akan lewat nanti masa waktunya yang kedua anggotanya paling banyak 30 orang ini menurut aturan proporsional dari semua praksi mewakili lintas komisi ini yang penting kepemimpinannya terdiri dari satu orang ketua dengan sebanyak-banyaknya tiga wakil yang dipilih sebagai paket dipilih sebagai paket maka paket lima partai ini yang pasti menang tidak mungkin paket empat partai yang diseberang sana pada saat paket pemimpin pansus ini bekerja pimpinan pansus yang punya kewenangan untuk mengetokkan palu apakah sidang-sidang pansus terbuka untuk umum atau tidak maka diketoklah sidang terbuka untuk umum kalau katakanlah 12 hari pansus bekerja 12 hari 12 x 24 jam siaran langsung televisi isinya pansus menteri-menteri dipanggil di dalam kerja pansus itu kalau hak angket maka akan ada dua kelompok orang yang dipanggil satu penyelenggara negara presiden dipanggil para menteri dipanggil semua yang dianggap perlu diminta penjelasan dipanggil Panglima TNI dipanggil Kapolri dipanggil yang selebihnya saksi ketua KPU dipanggil sebagai saksi ketua Panwas dipanggil sebagai saksi bawaslu maksudnya lalu kemudian masyarakat sivil anggota-anggotanya eksponennya pemimpin gerakannya bisa dipanggil ahli hukum tata negara bisa dipanggil tapi kera bisa dipanggil sebagai saksi semua untuk membuka semua kebukulkan itu di atas meja maka proses di MK itu paralel berjalan bersamaan dengan proses di DPR itulah yang sedang kita perjuangkan tantangannya pasti besar mereka masih punya resources bahkan mereka sudah menyusun kabinet dan lain-lain kita tidak pernah tahu hari esok hanya Tuhan yang tahu kita tidak bisa mendahuli takdir dan saya masih percaya selama hasil perhitungan suara belum selesai dan semua proses yang saya ceritakan belum selesai pemilu 2024 belum selesai sehingga ujungnya termasuk siapa yang menang dan kalah belum bisa kita tentukan dan karena itu mari kita terlibat di dalamnya tidak menjadi penonton karena kita bukan penonton dan dengan cara itu mari kita selamatkan di Indonesia kita selamatkan demokrasi dengan cara memenangkan Indonesia dan kita kalahkan keluarga itu rasanya dosa besar dosa sejarah yang sangat besar kalau akhirnya yang menang keluarga itu dan kita yang berjuang untuk Indonesia yang harus kalah kita akan akan amat sangat menyesal dalam waktu yang panjang jika itu terjadi supaya kita tidak menyesal jangan jadi penonton mari bergerak bersama-sama siap Bapak Ibu nah itu tadi dari Bung EF Bung EF itu saya ingat yang waktu si paling anti-nepotisme oke lah saya dan saya ingat juga kata Bung EF di Ghazali BTS belum tentu solid kalau masalah fraksi partai oke dan yang pertama tadi tip di televisi itu oke memang kita tahu televisi itu dari kubu mana yang pastinya biasalah kalau mengiring-giring opini sampai tadi lupa saya Bung yang itu tadi sampai marah tadi tersingging tersinggung kira-kira karena opininya sangat waduh pokoknya parah-parah betul kata Bapak Prabowo ya kalau masalah dinasti ya beliau juga dari dinasti katanya apa salahnya kalau memang dinasti itu ingin memajukan negara ingin mesejahterakan masyarakat di Indonesia ya kenapa tidak kira-kira jadi no problem ini masalahnya di mana sini masalahnya apakah masalahnya di hati apakah masalahnya problem pribadi saya tidak tahu tapi kami selaku warga masyarakat Indonesia no problem dengan keluarga Bapak Jokowi kalau memang ingin apa itu memajukan Indonesia mesejahterakan Indonesia ini ya apa salahnya kira-kira nah itu nah pokoknya kita jangan mau dipecah belah jangan mau diadu domba jangan mau digiring-giring opini kita tetap stay santai anteng adem ayem kerja kalau mau kerja cari napkah bodo amat nah kira-kira nah saya akhiri semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita wabilah tebikul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati